Pemirsa Jelang Demo 4 November, suasana Aula Gedung Balai Kota DKI Jakarta berbeda. Aula yang biasanya dipergunakan untuk penyelenggaraan acara resmi, kini dijaga ketat oleh polisi. Bagaimana suasana Balai Kota saat ini? Langsung saja kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan judul kamera Tommy Pribadi, serta pilot drone Rizky Andrianto. Selamat pagi Tezar, bagaimana suasana Balai Kota? Karena Balai Kota salah satu titik yang menjadi pusat pengunjuk rasa dari Ormas Islam. Ya benar sekali Nasiti bahwa hari ini memang tidak ada, hingga pagi ini belum ada yang signifikan yang terjadi di Balai Kota. Namun kami melihat sudah ada pengetatan dari aparat pengamanan disana sini ketika kami masuk pun disini pintu Balai Kota sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Kemudian ketika kami masuk, ini juga disana sini terlihat ada aparat kepolisian juga berjaga. Disini juga sudah di-standbykan dua buah mobil water cannon, kemudian juga ada mobil pemadam kebakaran di belakang kami, dan juga terlihat disini ada mobil logistik dan juga mobil operasional dari pihak kepolisian. Hampir di setiap sudut kami melihat memang ada aparat kepolisian yang berjaga disini. Namun untuk aktivitas dari pegawai dari Balai Kota sendiri hingga saat ini belum ada yang berbeda dari hari biasanya. Dimana hingga pagi ini kami melihat memang satu persatu pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta masih terus berdatangan ke kantor mereka di Balai Kota ini. Dan bahkan tadi Nasiti senam pagi yang biasanya memang secara rutin digelar oleh Pemprov DKI Jakarta untuk para pegawainya setiap Jumat pagi, ini masih terus dilangsungkan. Dan hingga saat ini memang belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah pengamanan. Sebelumnya PLT, Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan bahwa ada 100 personil yang disiagakan, namun kami belum mengetahui apakah kemudian ada personil tambahan yang akan diterjunkan hari ini untuk mengamankan titik Balai Kota ini. Karena titik ini merupakan salah satu titik yang nantinya akan digelar. Ujung rasa di sini oleh Ormas Islam tidak hanya dari Jakarta, tapi diklaim akan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kami juga belum mengetahui apakah nanti juga Satp OPP dan berapa jumlah Satp OPP akan diterjunkan dalam mengamankan titik di Balai Kota ini. Kami juga melihat di depan sini, di Jalan Medan Merdeka Selatan, belum ada kemacetan yang berarti, lalu lintas juga masih lancar, karena memang unjuk rasa ini diprediksi baru akan dimulai nanti setelah sholat Jumat berakhir. Dari titik istiklal, kemudian mereka akan dibelokan ke Pejambon, kemudian menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur, di mana terdapat kantor KKP yang merupakan kantor sementara dari Baras Krim, kemudian baru ke Balai Kota ini di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan dari sini, mereka akan menggelar atau dibelokan di Patung Kuda menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat atau ke Istana Negara. Nah, Siti. Baik, Tessar, terima kasih. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa Tessar Aditya dan Juru Kamera Tomi Pribadi serta PL Drone, Rizky Andrianto melaporkan langsung dari Balai Kota, Jakarta Pusat. Terima kasih.